Anda kembali di kabar hari ini Pemirsa. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo bersama lima kepala negara lain mendapat mandat organisasi kerjasama Islam dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Ini salah satu poin penting KTT Luar Biasa Oki yang dihadiri Presiden Jokowi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT Luar Biasa Oki sangat penting untuk menunjukkan solidaritas negara-negara Oki dan untuk menemukan upaya tambahan agar kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina dapat segera dihentikan. KTT telah menghasilkan resolusi yang bersih 31 keputusan dengan pesan-pesan yang sangat kuat dan sangat keras. Resolusi tersebut juga menunjukkan kesatuan posisi Oki terhadap situasi Gaza yang sangat memprihatinkan. Beberapa isu keputusan antara lain mengecam agresi Israel di Gaza menesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak menghasilkan resolusi sehingga kekejaman dapat segera diakhiri. Bantuan dapat masuk dan pentingnya mematuhi hukum internasional. Khusus untuk paragraf 11 di dalam resolusi para pemimpin memberikan mandat kepada Meneluh Arab Saudi, Jordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia, dan Nigeria untuk memulai tindakan atas nama Oki dan Liga Arab untuk menghentikan perang di Gaza dan memulai proses politik untuk mencapai perdamaian. Paduka Yang Mulia Panggiran Muhammad bin Salman al-Sa'ud, Yang Mulia para Pemimpin dan Ketua Delegasi OKI Forum, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT OKI dan tepat sekali ini dilakukan dan OKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. Satu bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pimpinan negara tapi sampai saat ini tak satupun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian masalah ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dipentuk Dewan HAM, PPP, untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus, mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Dan jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut. Sebagai penutup, sekali lagi, OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari Riyad, saya juga sudah terjadwal hari Senin bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat dengan izin para pemimpin. Saya akan menyampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain menghadiri KTT luar biasa OKI, selama di Riyad, Presiden Jokowi Dodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Palestina Mahfud Abbas, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Usai menghadiri KTT luar biasa organisasi kerjasama Islam di Riyad, Arab Saudi, Presiden Jokowi bertolak menuju Amerika Serikat. Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional King Khalid sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Dari Riyad, Arab Saudi, Samsul Ma'arif, Rian Syahrul, TV One, mengabarkan.